Dewi Songgolangit merupakan putri salah satu raja yang terkenal di Kediri Karena wajahnya yang cantik cerita dan sikapnya yang lembut Banyak pangeran dan raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan istri Namun sayangnya Dewi Songgolangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga Padahal kedua orang tuanya sudah menambahkan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka Anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Tanya raja pada suatu hari Ayah anda sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami Namun jika ayah anda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah Tapi hamba meminta syarat, suami hamba harus memenuhi keinginan hamba Lalu apa keinginanmu? Hamba belum tahu, lho kok aneh? Saud Baginda Raja Hamba akan bersemedi terlebih dahulu yang mulia Untuk meminta petunjuk dewa Setelah itu hamba akan menghadap ayah anda untuk menyampaikan keinginan hamba Lalu Dewi Songgulangit bersemedi selama tiga hari tiga malam memohon petunjuk kepada sang dewa Lalu hari keempat ia menghadap ayah andanya Ayah anda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik Tontonan atau pertunjukkan yang belum pernah ada sebelumnya Semacam tarian yang diiringi tabuan dan gamelan Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor Yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin Terakhir, harus menghadirkan binatang berkepala dua Wah berat sekali syaratmu wanaku Saud Baginda Meski berat, namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat-rakyatnya Tak terkecuali raja-raja dan pangeran dari negara tetangga dan seberang Para pelamar yang tadinya mengebu-gebu untuk memperistri Dewi Songgulangit Banyak yang ciut nyalinya dan akhirnya mengundurkan diri Karena merasa syarat yang harus dipenuhi sangat mustahil dan berat Akhirnya tinggal dua orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Songgulangit Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelono Sewandono dari Kerajaan Pantarangin Baginda raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu Sebab Raja Singobarong adalah manusia yang aneh Ia seorang manusia berkepala harimau Wataknya buas dan kejam Sedangkan Raja Kelono Sewandono adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah Namun mempunyai kebiasaan yang aneh Suka pada anak laki-laki Anak laki-laki dianggapnya sebagai gadis-gadis yang cantik Namun semua sudah terlanjur Dewi Songgulangit tidak bisa menggagalkan persaratannya Raja Singobarong bertubuh besar dan tinggi Dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyeramkan Berbulu, lebat dan dipenuhi dengan kutu-kutu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!